Halo guys selamat datang kembali di channel Axel Forsyth tutorial kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat RX sakti atau receiver sakti kita harus siapkan receivernya ya ini Matrix Burger S2HD dengan chipsetnya K5S ini ya kondisi receiver normal hidup normal ya kita lihat dulu chipsetnya pada mesin kalau CS8001 itu tandanya K5s tapi kalau ko itu berarti kos ya kalau kos beda lagi kalau RX sakti ini paling bagus K5s ya ini K5s versi 1,6 Oke kita buka mesinnya kita buka ini video agak saya cepatkan biar cepat ya nanti kalau enggak diciptakan bisa berjam-jam ini ini IC prom ya IC prom ini nanti kita cabut dulu nah ini IC prom 8 MB berarti tadi K5s 8 MB ya ini cara mencabutnya ya panasin untuk pakai solder solernya harus bagus paling tidak merk deko 40 watt dikasih fluk fluk sedikit saja yang penting basah kakinya ini habis dikasih fluk dipanasi lagi pakai solder berfluknya atau meleleh sampai ke pori-pori kaki aja nah serah kasih itu baru ditimpa pakai timah timpah pakai timah secukupnya jangan sampai tebal sekali nanti balai dari kemana-mana yang penting kakinya itu terselimuti oleh timah saja ya Nah itu harus sabar terus dipanasi gantian kanan-kiri 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 enggak perlu dicongkel ya lepas sendiri yang penting solernya panas timahnya bagus dan pakai fluk tidak akan tercabut dan tercabut jalurnya mudah ya Nah begitu nyabut IC setelah tercabut kita kedudukan aja dibersihkan pakai solder juga kalau masih ada cairan fluknya itu enak dia timahnya tuh bisa terpisah sendiri ini bahan untuk kedudukan asia prom ya beli di toko Excel fursa di shopee ya ini dia namanya bahan modif asia prom atau dual IC prom ya di shopee ada di lazada juga ada ya harganya murah bisa langsung ada isinya dan isinya juga bisa langsung diisi software ses sesuai permintaannya ini yang model begini juga bisa tapi saya suka yang cabut-colok ini kalau yang mau beli isinya aja ya isinya sudah disi software ini jadi tinggal pakai aja kalau udah udah pakai merek saktif tinggal pakai aja memang langkah selanjutnya kita posisikan dimana letak isinya nah kalau saya taruhnya di sini ya di bawah sini jadi diukur dulu diukur dulu gimana posisinya nanti dilubangin ya jadi ini diposisikannya di sini jadi nomor satunya tuh sebelah atas nah dikasih tanda pakai spidol pakai adapternya dia sebagai apa tanda tanda biar nanti diubangnya nggak kebesaran nggak kecil biar rapi aja di lubangnya pakai solder jelek solder jelek yang dipanasi itu suhu aja nah kayak gini dirapikan pakai pisau pokoknya dikira-kira yang penting adapter ic-nya itu bisa masuk nah itu nah ini udah pas seperti itu itu udah nih video memang dicepatkan untuk langkah selanjutnya kita pasang kabelnya tadi kabel yang bahan modif tadi yang kabel untuk tempat ICF-nya diperhatikan yang dipasang dulu ya dipasang berarti itu dipasang dulu jadi ma'am nolder kabelnya itu dipasang nanti ikut nomor pada adapter kan ada nomornya 1-8 ikut itu kabelnya nanti kalau sudah dipasang jangan dirubah-rubah lagi posisinya ini nolder seperti ini harus pelan-pelan tidak perlu banyak timbanya sedikit saja yang penting lengket dan sudah harus dites di tarik sedikit kalau nggak lepas berarti mantap Nanti kalau cuman nempel aja di tarik lepas itu enggak patent itu ya harus dicoba di tadi sedikit Nah kalau masih buat antara kabel tidak boleh terhubung nomor harus pas nomor 1-8 lihat di pada tempat IC tadi kan ada nomornya itu nah lihat di situ ikut itu jadi makanya masang seperti ini IC-nya sudah terpasang kalau IC-nya sudah terpasang baru dipasang ini jadi nanti sudah ditentukan nomor satunya kalau udah dipasang ini itu tidak bisa dirubah lagi nanti kalau masanya terbalik nggak bisa makanya udah paten kalau udah di sini nah posisi seperti ini nanti koto nomor satunya dicek lagi mana nomor satunya betul apa tidak cek kekuatan kabel cek urutan kabel pastikan pas benar dan tiga kalau sudah oke bisa dilepas tapi ingat diingat-ingat tadi posisi masang nomor satunya dan dia diingat-ingat kalau bisa ya biasanya di atas ya nomor satunya bagian bagian atas ada lekuknya di bagian soketnya itu itu ada lekuk di bagian soketnya itu nomor satu kalau di soket sebenarnya mutar kemarinnya boleh suka masing-masing ini kalau sudah terpasang di AIS atau di soldier itu posisi IC-nya nggak bisa lagi dirubah pasang dulu mainboard ya nanti kedudukannya di apa di lem biar kuat waktu bongkar waktu ganti-ganti diisi itu biar kuat jadi harus dilem depan belakang dilem ya ini kita pasang membernya dulu mesinnya biar nih kalau nggak dipasang lupa ya nanti masalahnya nah ini diposisikan kabelnya melengkutnya jangan jauh-jauh perhatikan ya tuh seperti itu rapi tidak perlu di bagian IC itu ada perlu dilem nanti kalau mau di standarkan agak susah kalau dilem yang dilem tuh di bagian soketnya ada nih nah itu itu dilem pakai lem lem bakar kalau bisa lem tembak seperti ini tepinya ya jangan sampai ketutup lubangnya tepinya ya tepinya jangan sampai lubang kaki IC itu jangan sampai ketutup bagian dalam juga nah sepertinya tengok juga ikan namanya dilem kota itu ini dia kuatnya Oke pahamlah yaitu kreasi kan bisa taruh posisi IC letaknya dimanapun terserah ya nih kalau saya nomor satunya bagian atas itu ya kalau letak posisi mau di samping di kanan kiri terserah itu ya ini tutorial ini tidak harus harus mengikuti seperti ini gimana baiknya ada yang taruh di dalam kalau sudah kita pasang semua kabel-kabel soket-soketnya dipasang lalu dites hidupkan kalau hidup on aja dan keluar angka itu berarti udah udah bisa itu udah sukses tidak ada kesalahan dalam memasang IC tidak ada kalau keliru dia kita biasa enggak hidup ada mata merah kita pasang semua soket-soketnya terpusing kita tutup lah bodinya yang ditutup lagi bodinya tutup-tutup tutupnya tutup lagi nah rapat nanti aja kuncinya nah ini untuk tempat setok IC jadi misalnya kita menggunakan tiga software kan tadi misalnya yang dua nih taruh di atas itu tuh sebagai untuk tempat IC aja tempat IC nganggur lah jadi bukan IC yang digunakan ini ya jadi taruh disitu tuh biar tidak hilang kalau misalnya disimpan di laci apalagi taruh di dompet nanti terjatuh hilang dimain sama dimainkan sama dimainin anak-anak tapi kalau taruh disitu aman ya makanya dibuat disitu tempat IC cadangan lagi ya misalnya yang digunakan tuh software hellobox yang ini software bawaannya taruh disitu di lem juga biar kuat kalau kesenggol anak-anak pun dia tidak lepas gitu ini kreatif masing-masing aja taruhnya dimana dimana terserah tapi kalau IC promnya mau taruh di laci ya boleh silahkan aja dengan jelek bentuknya kan tapi kalau menurut saya bagus seperti ini jadi tidak akan kemana-mana isinya tapi kalau mau misalnya mau taruh di dalam dompet juga boleh di kantongin aja juga boleh terserahin soalnya nggak ngaruh ini untuk IC cadangan aja bukan IC yang digunakan seperti ini kan enak jadi ya yang dipakai itu yang dibawa yang di atas nih cadangan aja seperti itu kalau ganti nah enakan udah ingat nomor satunya kalau saya bagi 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 atas yang sampai kembali itu aja udah jadi ini ya hanya kita perlu tes di layar televisi on tes dulu ya kita lihat kalau sudah hidup berarti oke kita bisa ganti-ganti software sesuka hati untuk tutorial Rx Sakti nanti ya setelah ini cara buatnya aja dulu ya Oke terima kasih